Intro Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Afdhan Al-Fatih Rasqa Assalamualaikum warahmatullahi Maaf saya ingin bertanya bagaimana kalau suami istri pada waktu sholat Mereka sholat sendiri tidak berjamaah Terima kasih Mungkin maksud penanya adalah Suami istri saat berada di rumah itu sholatnya sendiri-sendiri Dan ini adalah sholat-sholat lima waktu yang wajib Yang jadi pertanyaan kenapa suaminya itu sholat di rumah? Bahkan Nabi SAW memerintahkan kepada para pemuda untuk membakar rumah Yang mana di dalamnya ada laki-laki yang tidak sholat berjamaah di masjid Ini menunjukkan bahwasannya hukumnya adalah wajib Meskipun ini pendapat sebagian-sebagian ulama Dan hendaknya untuk yang laki-laki hendaknya sholat ke masjid Karena kita kurang pas dan tidak sesuai dengan sunnah Kalau kita laki-laki sholat wajibnya di rumah Kecuali mungkin ada uzur-uzur yang memang syar'i Sehingga kalau memang ada uzur syar'i maka itu boleh Tapi kalau memang tidak ada uzur syar'i dan tidak ada faktor yang menghalangi kita untuk ke masjid Apalagi kita dekat dengan masjid Maka itu bukan tidak ada halangan Tidak ada hal yang mengharuskan kita sholat di rumah Dan kita harus sholat ke masjid Dan terkait dengan suami yang tidak berjamaah dengan istrinya Maka ketahuilah bahwasannya sholat berjamaah itu lebih utama 25 derajat dari sholat sendiri-sendiri Dan merewet lain 27 derajat Maka kalau misalnya ya ini misalnya Si suami itu memang ada uzur syar'i tidak sholat ke masjid kemudian sholat di rumah Maka boleh-boleh saja dan usahakan secara berjamaah dengan anak dan istrinya Ada pun tidak ada uzur syar'i maka silakan sholat ke masjid Silakan sholat ke masjid Karena ini adalah perintah Nabi SAW Dan lebih sesuai dengan Sunda Nabi SAW Wallahu a'ala misal